minta izin kepada pemilik rumah agar diizinkan masuk jika diizinkan maka masuk jika tidak maka tidak boleh masuk kalau dia mengatakan secara terang-terangan irji baliklah maksudnya dia tidak kalah ngelayani nah ini perhatikan ini ini supaya adat istiadat kita yang tidak kelemahan adat istiadat yang istilahnya itu apa ya ay sombongnya maka akan hilang dengarkan jika orang yang ada di rumah bilang baliklah kau ini sesuai dengan firman Allah ay madai wassalam tiga kali muka pintunya kau balik dengarkan Allah mengatakan dalam surah Nur ayat 28 jika orang-orang itu mengatakan kepada kalian baliklah balik kata Allah pahala kan ini balik ini dapat pahala lah ketika orang yang tidak mau menjamu nyuruh kita balik dapat pahala lah kitanya dapat dari mana dapatnya saya bisa jawab dari mana dapat pahalanya mengikuti perintah Allah ya karena ini perintah dari Allah perintah Nabi SAW saja kita mendapatkan pahala apalagi ini perintah Allah balik lebih bagus lagi nah dapat pahala lah disuruh balik nah itu tapi aku ini memang sih butuh jangan udah balik lalu Allah mengatakan itu lebih suci buat kalian dikatakan disini wahai engkau pemilik rumah latastahi jangan malu untuk ngomong balik baliklah jangan malu begitu juga orang yang minta izin jangan marah kalau dibilang kepadamu baliklah bisa jadi yang di dalam rumah itu lagi ada hajat bisa jadi pula dia belum siap nyambut nyambut tamu ini bisa jadi rumahnya dari ujung ke ujung itu mainan buca bacik lagi yang punya anak sembilan bayi mana nak nyambut tamu tiba-tiba buka pintu baru sangkau Allah kejorok ustaz ini ya kan akhirnya kan Allah kejorok ustaz ini rumah berantakan jadi ketika dia tidak mengizinkan seketika ya atau memang tidak mengizinkan sama sekali bisa jadi dalam hajat jadi hajatnya ini ya sesama dia suami istri atau lagi buang hajat beneran itu yang lainnya ya intinya yang disuruh balik jangan jangan tersenggung jangan patah hati akulah dari jauh boro-boro di jamu suruh masuk beda nih kau udah ngaji ngaji di mana udah ini sudah biasa seperti itu maka gak mungkin engkau yang menyusahkan di dirinya maka kepulangan dirimu ketika disuruh inti pulang itu suci buat dirimu apa maksud suci disini buat hati-hati kalian disini dijelaskan istiqdan meminta izin memiliki beberapa adab meminta izin itu sendiri memiliki beberapa adab yang Allah jelaskan di dalam dua ayat di dalam Al-Quran ayat yang pertama Allah mengatakan ya ayyuhal ladhina amanu la tadekhulu buyutan waira buyutikum hatta tastanisu wahai orang yang beriman jangan masuk rumah yang bukan rumah kalian kecuali istiqnas kecuali minta minta izin atau kalian benar yakin bahwasannya penghuni rumah memang sudah siap untuk untuk menyambut contohnya disini jika ada seorang temanmu buat janji buat janji ngomong sama kita ikhtini ba'da solat di zuhri ahi datang temui aku abis zuhur udah izin belum ini sudah diizinin abis zuhur datang pas datang pintu rumahnya sudah terbuka gak usah salam lagi masuklah karena izin itu sabikon walahikon karena izin itu bisa sebelumnya bisa jadi ketika kita disitu ini sebelum datang sudah dapat izin ahi datangi ana abis zuhur pintu lah dibuka bahwa tilangi izin kenian tapi yang lebih afdal tetap assalam assalamualaikum tapi kalau inti masuk maka gak masalah seperti itu karena dia buka pintu tidak lain melainkan ingin nyuruh inti masuk dengan syarat tadi apa sebelumnya atau sabikon sebelumnya dia sudah ngomong datangi ana ba'da maghrib atau ba'da ba'da zuhur tau-tau pintu ditutup kira-kira kalau pintu ditutup apa bisa jadi lupo bisa jadi adoha hajat tinggal bilang assalamualaikum dibuka woy afanin ahi tadi analah ngomong tadi habis pagi habis duhur seperti itu wah gak apa-apa yang penting ada pempek yang penting ada pempek subhanallah ini orang perembang ini anbat ya madama qad alimta anna rujul lam yaftah babahu illa min ajli an tadkul wabayna ka wabayna wabayna hu maw'id fadkul jika memang sudah ada janji pintu sudah disiapkan terbuka maka ndaklah kita boleh langsung masuk tapi kalau kita salam makanya lebih afdol kenapa yang salam dapat pahala yang menjawab salam dapat dapat pahala ya kita assalamualaikum itu pahala jangan pelit-pelit ketika ketemu kawan assalamualaikum 10 dapat assalamualaikum warahmatullahi 20 pahalanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 mana yang lebih afdol dunia atau pahala jawab mana pahala wala dalul akhiratu khair wala l'akhiratu khair Allah sebut gitu akhirat akhirat berkenaan dengan akhirat lebih baik tapi sedikit sekali yang yang kesitu kebanyakan kita sudah kebalik mindsetnya dunia dulu baru akhirat yang benar akhirat dulu dunia melok perhatikan walaupun dunia sudah dijamin tetap dulukan akhirat jangan dulukan dunia dunia itu belakangan dunia itu dibanding satu nikmat syurga gak ada apa-apanya satu aja ambik hadit tentang tutup atau selendang yang ada di atas kepala bidadari kata nabi itu lebih baik dari dunia beserta isinya dunia beserta isinya bukan dunianya baik emasnya peraknya kue-kuenya pempek dogan tewan galo makanan seluruhnya apa yang ada emas perak yang kita cintai dengan itu sudah kalah makanya jangan sampai kita dunia yang lebih kita kedepankan daripada akhirat kita makanya doa yang diajarkan nabi wala tajialid dunia akbaru hamina ya Allah jangan jadikan dunia itu lebih besar di hati kami daripada akhirat dan ini tidak bisa didapat kecuali orang yang sering mempelajari ilmu agama ini khususnya bab-bab akidah tentang syurga neraka ya kalau kita baca itu terus terus kajian tentang ini insya Allah kita akan tidak terlalu terbawa terhadap dunia ini yang disebut oleh Allah yang disebut Allah dikit qalil kata Allah ada pun ayat yang kedua dalam surah surah an-nur ini surah an-nur tapi ayat ini tidak ada cari sendiri qala ta'ala apabila anak-anak sudah sampai umur balik tahu balik enggak? yang depan-depannya belum balik ini kamu sudah ini apa umur oh iya lah balik adik sebelum ya jangan jangan balik dulu baru 10 tahun iya balik itu seorang sudah datang yang namanya mimpi mimpi basah atau sudah menginjek umur 15 15 tahun kalau wanita sudah apa? haid tertumbuh bulu kemaluan pada diri mereka laki atau perempuan berarti ini sudah tanda dia haid oh tak-tak juga anak-anak 15 tahun berarti sudah balik seperti itu kata Allah Azza wa Jal apabila mereka sudah hulum sudah ihtilam sudah mengalami mimpi basah atau balik fal yasta'edhinu maka dalam mereka minta izin sebagaimana orang-orang dahulu ketika mereka ingin masuk dan mereka minta minta izin fa'idha balagal tiflu al-hil' al-hulma fa'innahu la yadkhulu al-bayta illa bistidhan maka seorang yang sudah sampai umurnya balik maka tidak boleh dia masuk rumah kecuali dia mesti minta izin agakun jika dia belum balik maka urusannya lebih ringan ya tapi kalau sudah balik wajib minta izin masuk rumah masuk kamar emaknya masuk kamar baknya disebutkan disini ada tiga aurat yang mesti minta izin walaupun itu masih keluarga sendiri anak sendiri yang sudah balik wajib dia minta izin sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah an-nur juga yang beriman hendak minta izin kepada kalian budak-budak kalian dan juga yang belum balik di tiga waktu yang muda umur lapan tahun besar ini sepuluh tahun apalagi sudah balik wajib ini budak sepuluh tahun itulah ngerti walaupun belum balik maka mereka ini kalau budak jarang sekarang tidak ada budak untuk sekarang kalau dulu banyak nanti di akhir zaman ada lagi terjadi peperangan yaitu ada penawanan sehingga memiliki budak budak itu adalah orang yang tidak memiliki kemerdekaan yang dia bisa dijual belikan baik itu didapat ketika perang atau dapat dengan membeli untuk beli budak maka itu jadi milik kita budak ini dan orang-orang yang belum balik dari anak-anak kita sendiri maka mereka minta izin di tiga tiga waktu apa itu minkau beli salat tirfajri yang pertama sebelum salat subuh rata-rata orang tua sebelum salat subuh dalam keadaan pakaian itu acak-acakan belum rapi atau auratnya ada yang tersingkat yang awal terdip berkemul habis itu terbuka maka mesti anak ini minta minta izin yang kedua ketika kalian meletakkan menanggalkan baju-baju kalian pakaian kalian di tengah hari di siang hari maksudnya ketika kailula karena kata kailula ini biasa yang namanya apalagi dulu kata AC kipas angin panas pasti dia buka buka luaran sisa daleman tidur dia minta izin yang dua orang ini yang ketiga setelah salat insya salat awrat kata Nabi SAW 3 awrat kalian izinnya berapa salat tiga kali Assalamualaikum 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 dah dibuka dah boleh masuk walaupun ibu bapak kita sendiri paham kita gak tahu tiga waktu ini ayat ibu kita sedang sedang apa kita gak tahu ya bisa jadi ada gawih BG banyak gawih hadhil awqad labud an nesta'edhin fiha tiga waktu ini wajib harus kita minta izin hatta sihar walaupun dia anak kecil yang berlomba baliu labud an yesta'edhin mesti mereka minta izin karena di tiga waktu ini kebanyakan orang tua belum siap siap untuk yang menyambut orang yang akan masuk subhanallah wa amma bin nisbati linnazor ada pun ditinjau dari sisi pandangan kan anak kecil ini yang belum baliu nazara anadhrut tifli lil mar'a falaysa muqayyadan bilbuluh pandangan anak kecil kepada seorang wanita baik itu kakak-kakak dia atau emak dia maka ini tidak terkhusus atau tidak terikat dengan balik atau tak balik lagi umum-umum yang sebutkan tadi 10 tahun belum balik 11 tahun belum balik dia ada juga kadang balik apa nama bahasa kita itu iya bal huwa muqayyad bima iza urifa min tifli anahu yandhur ilal mar'a nazara shahwa nazara shahwa maka ditinjau dilihat jika anak ini kalau nyingok perempuan sudah ada shahwatnya maka mesti dia izin kalau yang anak ini kejingok tak tak terhiti apa apa jika budak kecil ada yang tak terhiti ada yang wujudah sudah lah terhiti budak ini apa lagi zaman-zaman kita ini dikit-dikit hape dikit-dikit hape terhiti sebelum berhiti bayang sekarang ini budak-budak ini ya maaf bercewekan belum balik macam bercewekan hati-hati budak kecil ini mana ada kartun yang dia tonton itu ngajari mabak yang aman lapasan tonton kalau lebih bejat dia perhatikan apa yang dia lihat di tontonannya banyak anak-anak ini rusak bukan rusak hatinya biji mata rusak puji budak teman nonton teman main game hati-hati game ini kalau budak kecil kenal game itu dia akan ditinggalkannya apalagi game bola budak ini main game bola ecaknya baik itu dari sisi mubah-mubah saja tapi dampaknya sampai tua lapunya cocok masih main seperti itu video oh ini oh gak gak benar ini ya seperti asing ding dong temzon apalagi lojang inggotan masih main itu ya Allah malu lah ya saltu belakang boleh saltu belakang boleh saltu lah disini kamu hilang meruanya hilang ih madai udah hilang lagi saltu tengah tengah boleh 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 itu lain ini main ya Allah wah kalau anak kalau nyingkak budak lang ngaji masih main itu cengkem itu lah hmm kenapa nak jihad lagi ajak pelestin takut budak itu kalau ke sana bukan nembak makin itu kapal tembak tembak jadi ding dong asli makanya nyingkak ke game ini kalau zaman kita ada cetoran ada namanya main main ekal main BO macam macam ada lagi yang yang bolo yang ada lubang macam macam sekarang sikok itu kalau bahasa kami ini katik kebujaan kalau bahasa gaulnya katik antanan nah itu yang tersinggung bagus kalau ada ini jarang jangan sikok ini jangan sikok ini jangan nyubok-nyubok game itu game arti the end kamu ini game budaya ini main game kamu apalagi bab ya nyingkak aneh ayah main apa ya ayah nyingkak dah jauh ya ayah aja main ngaji ingat ya Allah kalau senggung alhamdulillah kalau senggung wakti udah ini ya tambeng Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang masalah pandangan walaupun anak ini belum balik seperti seumur ila asyra sanawat seperti umur 10 tahun dia sudah ngerti yang awrat maka ibu saudari dalam berhijab di depan dia katakan kepada wanita wanita yang mu'minat dalam mereka menundukkan pandangan pandangan mereka jadi yang pandangan bukan lanang betina juga nyingk nyingk lanang baga ustaz ini bukan saya yudin saya yang lain nonduk bukan lanang nyingk betina nonduk betina juga nyingk kalau kajian usah atau nyingk 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 kalau kira pandangannya pandangan napsu nyingk 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 kaki ujung ujung nyingk karena orang ghibah itu ilmunya tidak manfaat karena orang yang mengghibah sama saja dia itu membuka air dia sendiri dihadapan orang orang lain seperti itu ini penting kecuali apa yang sudah tampak muka mereka dan tapak tangan mereka subhanallah maka hendak mereka mengulurkan khimar-khimar mereka khimar beda dengan jilbab khimar itu yang apa namanya yang kodong kodong bukan kodong saji paham kodong ada pun jilbab baju besarnya dia semakin dia tertutup semakin tebal semakin auratnya tidak nampak bukan yang jersi semakin bagus semakin tertutup semakin bagus dan perhiasan wanita yang paling menggoda muka maka tutup dengan cadar jadi saya fikir wajib apalagi yang cantik memukau tutup muka dia dia pamerkan sehingga dia terfitnah apalagi lanam lebih terfitnah lagi sampai terbawa siapa siapa tadi tidak amin dia ini bahaya pandangan jangan dia menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka dia pakai gelang pakai kalung dan seterusnya perhiasan maka anda boleh nampak kecuali kepada suami mereka sampai Allah mengatakan atau kepada anak-anak kecil yang belum mengerti aurat-aurat wanita seperti itu seluruh wanita semuanya aurat seluruh wanita itu aurat kecuali muka dan perapa tangannya dan ada yang mengatakan perhiasan wanita itu yang paling itu ada muka maka tutup pula muka kita kadang melihat kadang tertutup semua sampai matanya memfitnah pun ditutup pula maka apa namanya itu apa namanya katanya belakang ngutup wahi itu apa namanya burdah lebih tertutup lagi ini wanita yang benar-benar menjaga menjaga kehormatan mereka insyaallah dengan itu Allah akan menjaga dia dari api api neraka api zaman maini oh zaman maini tidak ditutup ditutup masih di cingung apa lagi dapat tutup seperti itu ya untuk mengajarkan ya walhasil maka kesimpulannya bila anak sudah balik tidak boleh masuk rumah kecuali dengan izin dia keluar rumah masuk assalamualaikum ya tidak juga di belum di sahur belum dibuka assalamualaikum bu belum juga assalamualaikum belum tunggu sabar ya seperti itu kalau anak biasa dah lama itu dibuka mungkin ibu pakai sedang maaf pakai dalaman dan seterusnya tapi kalau orang lain balik langsung kalau anak ya nunggu balik kemana dia rumah dia akhirnya lagi lain kalau anak nunggu seperti itu karena dia auratnya aurat orang tua dia sendiri yang kalau dia sudah ngerti aurat ada orang lain wajib balik sudah tiga kali izin tidak boleh nunggu curiga maling apa bawa kenal nah ini dia balik apa kata kata Allah itu lebih suci buat hati hati kita apabila seorang itu belum balik tapi dia sudah ngerti aurat ya dia ngomong sudah ngerti tentang wanita sudah bisa melihat dengan syahwat kalau mudah kecil kalau nyingat betina sudah kalau yang sudah ngerti kecil ya Allah mudah ini hati-hati kanji ya kalau anak dia maka kita arahkan dengan yang yang baik ajarkan tentang pandangan mata kalau anak-anak kita ajarkan kalau orang lain maka kita harus jaga diri semoga Allah jaga aurat kawal muslimin amin ya syuri'ah masuk tanpa ngomong tanpa salam tanpa kalam tanpa izin niscaya dia akan masuk melihat apa yang tidak disukai baik tidak disukai oleh pemilik rumah atau dia akan melihat aurat ya seperti itu maka disebutkan di dalam kitab Adabul Mufrad yang dikeluarkan Imam Abu Khaw dalam kitab ini begitu juga Abu Dawud dan juga Imam Tirmidhi beliau menghasankannya dari hadith sahabat thawban beliau memarfukkan hadith ini tapi dinilai oleh Syekh Al-Bani hadithnya da'if tapi Imam Tirmidhi menilainya hasan la yahillu li'im limri'in muslim dah halal bagi seorang muslim an yangzura ila jaufi baytin melihat ke jero rumah siapa saja hatta yasta'edina sampai dia izin dulu baru melihat karena kalau kita sudah diizinkan masuk melihat tidak mungkin menjem pengak budak ini langsung masuk menjem belum suruh masuk nyingok terbalik tidak halal bagi seorang muslim melihat jaufi itu dalam kalau bahasa ini jeru tidak halal bagi seorang muslim melihat ke jeru rumah siapapun hatta yasta'edina sampai dia minta izin fa'in fa'ala jika dia tetap melakukannya dia melihat langsung tapi tidak minta izin fakot dahola berarti dia itu sama saja sudah masuk berarti bedoh bedoh berarti fain fa'al jika dia tetap melakukannya dia masuk tanpa minta izin dia melihat masuk dengan melihat dia melihat itu sama saja masuk jika dia tidak izin berarti dia sudah sudah masuk rumah orang jadi diajilin nazor karena kenapa kita disuruh izin karena masalah pandangan makanya benar kalau disebutkan kepada para ulama pandangan ini panah dari panah-panah syaitan jagonian ini kalau santri-santri ingin hafalannya kuat 10 kali ngulang 20 kali ngulang leket ya tapi yang paling bagus itu 100 paling bagus lagi 500 ya maka jaga pandangan Allah mengatakan wa taqullah wa yu'ilmukumullah taqwallah kepada Allah akan ajarkan kalian ilmu Imam Syafi'i kalau ngapal ini kan buku ini kan ada dua dua halaman dia kalau ngapal tutup sebelah dulu pecah apa ngirim saat kalau dua-dua terbuka masuk kalau dikisahkan beliau terlihat betis lupa hafalannya betis kalau sekarang bukan betis lagi seperti itu lupa hafalannya kata beliau isyakautu ila waqi' su'ahidhi aku ngelaporkan kepada guruku yang bernama waqi' ngapa hafalanku ini kacau fa'arshadani ila terkil ma'asi lalu beliau menyarankan kepada aku agar aku meninggalkan segala bentuk ma'asiat sesungguhnya ilmu itu cahaya Allah tidak akan berikan cahaya kepada orang yang pelaku ma'asiat imam 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 malik ketika melihat imam syafi'i punya gelagat gelagat seperti itu dinasihati agar dia menjaga dirinya dari maksiat karena beliau itu memiliki raka kecerdasan yang sangat sangat dan yang lainnya dari dosa maka dia akan susah untuk menghafal dan seterusnya seperti itu semoga anak-anak kita dijaga dari kelalaian karena syaitan ingat syaitan itu kata imam imam masuk kepada manusia untuk menyesatkan itu pertama dijatuhkan kepada kesyirikan berarti kan yang kedua kepada bid'a bukan kepada dosa kayak zina kepada dosa mencuri tidak kepada bid'a dulu ini menunjukkan bid'a dosa besar di atas juga dosa besar yang ketiga baru dijatuhkan kepada dosa besar gak bisa juga dijatuhkan kepada dosa kecil gak bisa juga dijatuhkan kepada perkara yang melalaikan gak bisa juga dijatuhkan kepada amalan tapi bukan yang paling afdol contoh baca Quran dia tapi ketika azan padahal ketika itu yang paling aflo jawab azan itu ternyata syaitan juga masuk di situ perhatikan ketika kita gak berbuat syirik perhatikan pintu yang kedua alhamdulillah anak tidak pernah berbuat bid'a yang ketiga anak tidak pernah berbuat dosa besar alhamdulillah itu yang keempat kena jatuh ke dosa ke kecil yang kalau sudah dosa kecil jatuh yang kelima yang ke enam dapat galop busa kecil apa mengumbar pandangan khusus zaman ini nondok baik itu kejing apalagi negek kalau negek maka yang kita lihat akan banyak dari Abu Hurairah dengan sanat yang Hasan juga dan dimarfukkan juga oleh Imam Tirmidhi Imam Abu Dawub Apabila pandangan lebih dulu masuk sebelum izin maka jangan izinkan tidak ada izin bagi dia lanyingok dulu Assalamualaikum tidak usah izinkan tidak usah tiga kali kalau lanyingok seperti itu yang ada karena Buda ini mengintip Assalamualaikum tidak dijawab tidak usah izinkan lagi sampai lah seratus kali sekarang CCTV yang pacar ngomong dari HP seratus kali lah kau itu seratus kali kau itu salam tidak ku buka kalau lanyingok tadi mengintip nah itu mengintip di dalam Islam terlarang banget kalau lanyingkip kita tahu lanyingkip cucuk bagi matanya tepuk tidak berusau menunjukkan aurat ini perkara besar sebagai lanyingkip ya saya selesaikan dulu sifat minta izin pertama kau mengatakan Assalamualaikum atau Assalamualaikum ya tidak usah ditambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena dalam riwayat ini cuma Assalamualaikum atau Assalamualaikum adhkul apakah saya boleh masuk itu saja salamnya tiga kali jika diizinkan Alhamdulillah jika tidak maka pulang jika seorang mengizinkan diri mu'indaba bidar cuma diizinkan sampai pagar halaman rumah maka jangan minta izin untuk masuk rumah akhirnya diizinkan di situ saja mantep di situ tunggu contoh misalnya wah apa galak yang gaya gaya kuhir dan seterusnya itu kan sampai di situ biasanya tidak akan dia diizinkan masuk rumah wakil tidak boleh minta izin untuk masuk rumah ketika itu kalau dia sudah diizinkan cuma sampai sampai situ seperti itu kecuali di pagar yang dibuka kita masuk berarti nak izinkan masuk ke rumah maka tidak usah lagi kau minta izin untuk mengetuk pintu rumah kalau cuma diizinkan di pintu pagar halaman rumah kita berarti dia mengizinkan kau sekali itu saja berarti dia mengizinkan kau sekali itu saja di depan sana silahkan adhan dulu baru kita lanjutkan assalamualaikum wabarakatuh mana yang adhan 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 makkah bagus adhan itu tidak usah apa namanya angkola engkau lurus bagus terima kasih Allah Allah Akbar Allah Akbar Ash Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 La ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Izin itu sekali, dua kali, tiga kali. Maksimal berapa? Tiga. Jika diizinkan Alhamdulillah. Jika tidak maka pulanglah. Kalimat pulanglah itu dari Allah. Terima kasih. Jadi, pahala kalau kita kira-kira tidak dibuka, baliklah. Pahala daripada aku bertungguan. Nah, itu. Dan juga jangan baper, baper ya, bawa perasaan ya. Atau bawa perasaan. Kalau dia masuk rumah aku kaget, maka itu buru aku. Ya Allah. Ini dendam. Bukan kawan, maka ini. Kawan itu, tak maka itu kalau kawan yang benar. Yang kedua, adab ketika minta izin itu nunduk. Bukan, Assalamualaikum. Assalamualaikum tu nunduk. Assalamualaikum. Ketuk. Atau bel. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Dak, balik. Seperti itu. Yang ada, nunggu. Ya. Seperti itu. Jadi, ketika tidak lagi. Ada sahutan, ada jawaban, maka pulang. Udah. Jauh Pak Ustadz, dia, ini dulu, apa. Cari tempat lain, jangan depan rumahnya. Sekitar sejam, balik lagi. Misalnya seperti itu. Ya. Misalnya dia tinggal di, di Malaysia situ. Kawannya ini di Plembang. Jauh itu, pesawat. Sampai dari izin ke. Maka, ia tetap berlaku ini. Maka, ia tetap berlaku. Yang ketiga, hadir-hadir di atas. Bayan, bayan, bayanun ditori kotil isti'idhan. Penjelasan, ya, cara minta izin. Ya, saya masih ingat. Gimana caranya? Yang pertama, salam. Yang kedua, baru ngomong. Bolehlah masuk. Misalnya gini. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Langsung dijawab. Langsung masuk atau ngomong dulu? Ngomong dulu. Sejadi dia nyawab, belum siap. Tapi nyawab, supaya kamu gak senggung. Ma itu, nah. Waalaikumussalam. Apalahmu, ma ini. Apalahmu, nian. Enggak usah nyawab kalau itu. Nih, masih, ma itulah. Kita. Ya. Ya, terbukti dia akan ngedor. Oh, emak itu kenyang. Berarti dia lah, gak paham budaya ini. Gak ngerti. Nah, kalau ngerti emak ini. InsyaAllah, ya. Usah akan amalkan. InsyaAllah pahala. Lah, diajakkan masa emak itulah. Berarti budaya ini gak denger. Pas kajian itu, gak denger. Ya. Ima dia tidur. Ima dia mikir ke. Oh, saya cakap dengan Ustaz. Allah, besok ini. Ada emak itu kadang. Ya. Lah, dia buntu. Banyak masalah. Biasanya ngawang. Dikira Ustaz. InsyaAllah, ke ini. Ini pulau nih. Saat tahunya. Oh, ya. Madu, besok ini. Ya, seperti itu. Kalau udah nonton ilmu itu, dunia itu gak? Ilangkan dulu. Dengar dengan baik. InsyaAllah. Setelah itu, Allah akan bukakan jalan keluar. Ya. Kemudian, bab berikutnya. Tasmi'atul insani nafsahu inggal isti'idhan. Ya, nafsah ini. Maf'ul dari tasmi'at. Karena tasmi'at ini masdar. Kalau yang sudah beliau belajar, bahasa Arab. Seorang menyebut nama dirinya ketika dia minta izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ana. Mamjol. Nah. Ya. Jangan. Siapa? Aku nila. Siapa lagi? Jangan. Tidak boleh. Ini ada contoh disini. Ya, kita bacakan hadithnya. Dari Anas radiyallahu'an. Semoga Allah meridainya. Fi hadithi'il mashkur. Dalam hadithnya yang mashkur, yang terkenal. Fi'l-Isra. Tentang hadith Isra mi'arad ni'a sallallahu'alaihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu'alaihi wa sallam. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu'alaihi wa sallam bersabda. Thumma sa'idha bi' Jibrilu ila sama'id dunia. Lalu Jibril membawa aku sampai ke langit dunia. Fashtaftaha. Jibril minta bukakan pintu langit. Berarti langit punya pintu. Mana pausa pintunya? Sama udah ajar pintu kita? Pergi cijingah dewek. Ana belum? Belum. Belum pernah. Jadi kita katakan memiliki pintu. Sebagaimana hadith neraka punya tengkok. Punya gulu. Nggak usah tanya untuk gulu cakana. Oh aku nggak tahu. Masuk nggak kau. Nggak tahu. Nggak paksa. Ya seperti itu. Jadi langit punya pintu. Karena langit tujuh lapis. Dan langit sangat tebal. Dan memiliki apa yang ada di dalamnya. Khususnya malaikat-malaikat. Fakilah. Lalu dikatakan kepada yang minta bukakan tersebut. Man hadha. Siapa ini? Kata Jibril. Eh kata Nabi SAW. Jibril. Nabi menghikayatkan apa yang dikatakan Jibril. Saya Jibril. Eh kata Jibril. Madai kamu nggak tahu. Aku nih pentolan malaikat. Nggak. Dan ini juga bantahan kepada orang-orang yang suka nebak-nebak yang gaib. Jibril A.S. Ini adalah kalau Nabi Muhammad adalah Rasul yang paling mulia dari seluruh Rasul. Jibril A.S. yang paling mulia dari seluruh malaikat. Dan dia diciptakan cahaya. Dia diciptakan dari cahaya. Dan cahaya tahu sendiri kecepatan cahaya sangat cepat. Tapi malaikat-malaikat yang ada di sebelah sana. di belakang pintu langit nggak tahu ini siapa. Kalau tahu buka cepat Jibril. Bos kita. Buka. Bener nggak? Ini orang nebak-nebak yang gaib ini. Ya Allah. Kagek tahun 2000 kiamat. Ini udah bener. Ya. Ima dia nada-nada menjawab itu Ima dia memang ya tentara dukun belis syaitan. Karena nebak-nebak kiamat ya waktunya mesti dapat kabar dari bukun kebanyakan. Kalau orang yang sudah ngaji udah paham maka kalau ditanya kapan kiamat Wallahu a'lam. Nggak tahu. Karena Nabi SAW ketika ditanya Jibril AS Mata sa'ah kapan kiamat? Ya. mas'ulu anha di'a'lam minas'ain. Ya. Mal mas'ulu anha tidaklah yang ditanya anha tentang kiamat lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya aja dekat sama Allah nggak tahu apalagi goyang di bumi itu maksudnya. Yang di langit aja bola balik. Dekat sama Allah nggak tahu kiamat kapan. Masa yang di bumi tak tahu. Tiba-tiba ada orang kiamat terjadi begini-begini. Kalau harinya dipastikan. Hari apa? Jumat. Ini hari Jumat. Qila waman ma'aka Lalu dikatakan lagi kepada Jibril AS Siapa bersamamu? Qala Muhammad Muhammad bersama saya. Thumma sa'idah ila sama Ithaniya Kemudian ke langit kedua Malaikat Jibril meminta bukakan juga ditanya. Seperti itu jawabannya. Terus langit tiga langit keempat dan seluruh langit. Maksudnya sampai ke langit ketujuh. Wa yukalu fi babi fi babi kulli samain man hadha fayaqul Jibril Dikatakan di setiap langit Siapa ini? Dia menjawab Jibril. InsyaAllah Malaikat Jibril nggak apa namanya? Nggak bosen-bosen ditanya. Jawab. Kalau Antum bos. tinggi Ya ini manusia kalau punya nafsu Ya amarahnya tinggi. Malaikat dia punya hawa nafsu. Jadi hanya melaksanakan perintah perintah Allah Azzawajal diperintahkan menemani Nabi Yusalaam Isra dan Mi'raj itu cuma yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah membantah memaksiyati apa yang Allah perintahkan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Al-Fatih. Hadith ini hadith dari Imam Bukhudi Imam Muslim Kemudian hadith yang berikutnya untuk bab ini dari sahabat Jabir R.A. beliau mengatakan Ataitu Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Fadaqaktu Al-Baba Kata Jabir Aku mendatangi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu aku ketuk pintu Faqala Man Hatha Lalu beliau bertanya Siapa Siapa ini yang ngetok Faqultu Ana Kata Jabir Ana Kata Nabi Ana Ana Faqala Ana Ana Nabi Sallallahu menjawab Ana Ana Maksudnya Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu Seolah Nabi Nabi Sallallahu Kalimat Ana Ana Itu Ini ketika kita Apa namanya Metok rumah orang Kodarullah Orang Sekali ketok Salam Langsung jawab Dia ngomong siapa Ana Muhammad Ana Abdullah Ana Abu ini Abu itu Abu Fulan Ummu Fulan Boleh Seperti itu Jangan bilang Ana Masa tak tahu suara Ana Sombong pula Siapa kita nak ngapal Suara dia Sebut baik Siapa Ini no Tanggung sebelah Siapa Mangci ini Mangci mana Lama Akhirnya Bekaset Entak Dibilang siapa Nyawab sana Sini Bilang aja Nama langsung Kalau antung Kita ketika ditanya Siapa Ana Langsung untuk jawab Berdasarkan hadith ini Dapat pahalo Karena Mengikuti apa yang Dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Karena ini Nggak disukai Nabi Kalau bilang Aku Aku Ahli aku Jangan Tapi bilang Ana Siapa Adik Ya Siapa Namanya Bukhari Tabroni Ana Tabroni Masa ada tahu Rawahu Tabroni sering Masya Allah Songgong Tabroni Ya Seperti itu Makna hadith ini Ini pendek penjelasannya Bahwasannya Hadith ini Menganjurkan seorang Menyebut namanya Ketika dia minta izin Tidak mengatakan Ana Ya Seperti Karena kalimat Ana Laisa fi tarif Bil musta'edzini Karena Kalimat Ana Tidak ada padanya Pengenalan Bagi orang yang Minta izin tersebut Ana Siapa yang kenal Ana Ya Ana Kami Apalagi kami Siapa Kami Wah Ngampuk Gitu Siapa Dio Tidak Ini Tidak ada Tarifnya Disini Walaupun Isi ma'rifat Tapi tidak ada Tarifnya Makna Tarif itu Tidak dikenal Ya Jadi harus Nyebut Nama Ya Nyebut Nama Kemudian Boleh seorang Mengatakan Abu Fulan Atau Ummu Fulan Ketika dia Minta izin Siapa Maknya Sifulan Siapa Maknya Sifulan Boleh Berdasarkan Hadith Ummu Hani Anaknya Abu Talib Saudaranya Ali bin Abu Talib Diwakal Imam Al-Bukhari Menuju Imam Muslim Bawasanya Ummu Hani Pergi Menuju Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di Tahun Amal Fatih Fatih Makkah Fa Wajadat Fawajadat Fawajadat Hu Yautasila Lalu Ummu Hani Mendapati Nabi Sallallahu 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 RIS Ketika itu Fatih Menutupi Ayahnya Yang sedang Mandi Ditutupi Maka Kain Tirai Atau Yang Lain Menutupi Abinya Mandi Qalat Fasallam Tu Alayhi Kata Ummu Hani Lalu aku salam kepada Nabi SAW Lalu beliau bertanya Siapa ini man hadihi Kalau hadihi berarti yang ditanya Perempuan atau laki-laki Perempuan, kalau man hadha Iya Kalau ma hadha Bisa benda, bisa juga orang Seperti itu Fakultu ana umuhani Bintu Abi Talib Aku wahai Rasulullah Umuhani Anaknya Abu Talib Berarti saudara siapa? Ali bin Abi Talib Bahkan boleh juga mengatakan Ana qadi Ana syikh Kalau itu ma'ruf Kalau itu dikenali Jika tidak dikenal, sebut Ana syikh fulan Ana qadi fulan Apalagi banyak qadi di situ Qadi ini hakim Atau syikh Misalnya orang yang alim Syikh itu dua ya Ana kata sebagian teman-teman kita Manggil ya syikh Ana dulu pernah melok Itulah kawan-kawan yang sebelah sana itu Syikh galo jadi Syikh ini dua Tua umur Tua umur Atau tua ilmu Apa arti Bertua galonian Tak Singgung Syikh Aku ini ilmu kata Kau mah itu ke Tua anani Nah itu Jadi Syikh ditempatkan pada Tempatnya Kalau kita Syikh ini tua Memang tua nian Atau dia berilmu Syikh fulan kan Gitu ya Tapi kalau sudah jadi Adat-istihadat Syikh ini Cuma ini aja Apa namanya Cuma ucap-ucap Tidak masalah Malang sebagian kita Ini kan Nah itu Bukan syikh Sini Maka sin Sini saya Jadi bukan syikh lagi Tapi Ini sudah jadi Adat-istihadat kita Itu saya Udah lah pula saya Berarti tidak masuk Maka ini tidak ada lagi makna Iya Ketika penyebutan Nama Bagi orang yang Minta izin itu Tidak tercapai Tarif Tidak Dikenal Maka dia mesti Menyebutkan lagi Tarif yang lain Contoh Disini Zainab Istrinya Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud ini Punya Bini Namanya Zainab Kayo Rajin sedekah Abdullah Ibn Mas'ud Buntu Miskin Ya Akhirnya ngadu kepada Rasulullah Boleh tak Dia dapat Sedekah dari Istrinya Maka diibinkan Boleh Yes Masya Allah Terkadang ada Perempuan yang Apa namanya Tajir Cair Suaminya Buns Ya Ada yang sama itu Maka istri Mengerti Jangan untuk dia Kesempatan untuk Apa namanya Menekam dia Apalagi menjelek-jelekkan Padahal syurga neraka itu Di Di suami Oh Kenapa kau milih dia Lalu buntu Maka itu Kalau sudah jadi suami Maka syurga neraka Di Apalagi dia taat Buntu Tapi solat limu waktu Sudah penerti Tinggal Buntu disini Bukan buntu penyungkan Ini buntu dua Buntu sudah usaha Dengan buntu yang Tidak bergawe Kalian tidak bergawe Sehingga tidak memberikan Nafkah Boleh istri Minta apa Tidak cerai Ini sudah usaha ini Sudah pagi Begawe Ngojek misalnya Dapatkan ibu Dapat sekali 50 ibu Beli bensin Minum Mana tidak minum Mati dia Belilah dia Banyu apa Bayu Sisa sama ibu Maka istri tetap tahan Sudah usaha dia Ada yang cahaya itu Sampai dia tidak dapat Apa yang dikabar oleh Ikhwan di Jakarta Kayak gitu Tidak dapat lah Tengah malam Belum dapat katanya Ya Allah sedih dengarnya Tapi itu lari segini ya Dan istri sambut Ya Allah suamiku Engkau pahlawanku Wah Ya Lainya berseri-seri Tapi hati tebakau Tidak Tapi Harus dilakukan seperti itu Sehingga suaminya besok 5.000 x 100.000 Wah Maling ya Maling Tetap Istri harus Semangat Apa namanya Memberikan motivasi Kepada suami yang seperti ini Jangan buat dia lesu Seperti itu Mungkin Kalau dapat suami yang kaya dulu Ikut jihad Tiga bulan Tak balik Mana kalau cek itu Ya Suami sekarang Alhamdulillah Walaupun Lima ibu Dia ini Tapi balik Ingat seorang istri Ketika ada suami Dia berharga Di depan manusia Di depan manusia Manusia Wah Bini Mamang itu Walaupun buntu Asli Sosok dia itu sangat Masya Allah Ya Di tengah-tengah Kehidupan manusia Suami Tadi Tadi bahas Sahabat Abdullah Ibn Mas'ud Nah Istriya tadi Nama Zainab Zainab Zaman Nabi Ngambur Banyaknya Zainab Bininya ini Zainab Bininya ini Zainab Minta izin Kepan Nabi Sallam Siapa Zainab Zainab Mana Zainab Saking banyak Zainab Nah ini Bantahan Bagi kawan-kawan Tak galak Menjok Namo Namo yang baik Karena Anak Kawan Sudah Namo itu Nyari Namo aneh-aneh Siapa Namo kau Siti ini Siti itu Kenapa Aisyah Lah banyak Aisyah Kenapa Mariam Apa lagi Mariam Aduh 10 Kalo Cari Namo yang terbaik Untuk Anak-anak Kita Namo yang paling Baik Apa Coba Yang kelanang Lanang Abdullah Abdurrahman Najo itu Kalo semasjid Abdullah Galo Gak apa Mas Abdullah Gak apa Abdullah Ya ini ada hadithnya Gak apa Makanya ada Hadith-hadith Diwayatkan oleh Abadillah Hadith-hadith Yang diwayatkan oleh Sahabat yang namanya Abdullah Galo Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'un Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Umar Abdullah Banyak banget Gak apa Gak apa Siti Kelembungan Siti Kelembungan Gak bagus Apa maksudnya Siti Kelembungan Gak Gak kebanyakan Siti Aisyah Siti Fatimah Ayo nyari Apalah Namo Hannah aku Gak terdeteksi Di langit Namo Dalam Banyak Namo Yang kedua Yang baik Yang penghambaran Kepada Allah Abdul Aziz Abdul Hamid Abdul Hakim Abdul 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 Qahar Banyak Kemudian baru Nama-nama yang Yang Soleh Orang yang paling Soleh Yaitu para sahabat Sahabat itu Seratus ribu Lebih Namun Tinggal buka Kita buku Apa bisa Bidayah Warnihaya Atau Kitabnya Imam Al-Zahabi Itu Apa namanya Siar Alam Itu disebut Sahabat Banyaknya Yang Alif Tak Titung Namo Sahabat Yang Alif Mulai Dari Alif Tak Apa Anas Anis Unais Banyak Namo Ini Tak Nyari Di Internet Itu Namo Kaleng Ada Namo Namo Ini Tak Kau Kau Lila Susah Namo Budha Tak Kau Kau Lila Ada Namo Tuhan Bingung Ngapalah Namo Ada Namo Setan Faktanya Ada Main Main Banyak Yang Ini Ini Buktinya Kata Nabi Zainab Zainab Yang Mana Lalu Dikatakan Imrah Ibn Mas'ud Istrinya Ibn Mas'ud Seperti Itu Yang Kita Di Perlembang Ini Paling Banyak Nama Apa Misalnya Siap Kalau Nama Nama Ustaz Jarang Nama 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 Anak Anak Terakhir Tak Jadi Ustaz Nama 6 Tak Jadi 11 Jarang Nama Cain Nama kalau adik banyak adik adik mana adik uang tambah mubaham lagi adik banyak kalau dia tanya adik mana adik sini itu ya na'am ya faedah hadith ini ada satu ini dimakruhkan engkau mengatakan kepada orang yang bertanya namamu ketika engkau minta izin engkau jawab anak-anak makruh enggak disukai ya panggil dengan nama sampai sini ya insyaallah ini ada lagi bab adab ziarah adab ziarah ini insyaallah kita gabungkan dengan adab adab diafah adab ziarah ini adab kunjungan ke rumah teman saudara ispupu ponahan dan seterusnya ada pun adab diafah adab menjamu tamu ini kalau kita bahas sekarang banyak dalu ya seperti itu lagi bab jawas akli ta'am inda al-mudif boleh makan bersama orang yang dijamu kemudian mudda diyafa berapa lama seorang itu boleh bertamu baru nanti adab yang lain adab safar insyaallah kita bahas pekan depan insyaallah ya nah silahkan yang bertanya ya pekan depan adab ziarah ya ziarah ini bukan ziarah kubur ziarah itu kunjungan karena bahasa Indonesia ziarah itu maksud ziarah kubur ya ziarah dalam bahasa Arab kunjungan kalau kunjungan ke orang mati ziarah itu kubur kalau kunjungan ke teman ziarah itu ikhwan ya tapi karena sudah terdengar ziarah ini khusus ziarah kubur anak-anak ziarah ke rumah kawan kenapa mati ya po nah ini harus dijelaskan juga contoh silaturahmi kan sudah jadi silaturahmi ini ke kawan padahal silaturahmi itu hanya untuk yang memiliki hubungan rahim yang benar apa ziarah kunjungan ya seperti itu ya silahkan dua aja dua ya 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 izin lewat HP ya sama aja dengan kita izin ketika kita mau ke sana contoh assalamualaikum akhir anak nak ke rumah jadi jawab ya kan assalamualaikum akhir anak nak ke rumah maksudnya conteng dengan abu-abu itu ay dah ini nak lanjut lagi dah eh tiga kali ke assalamualaikum tersep siapa kau ni berarti nomor buddha ini belum tersep anak siapa anak anak ini kenal lah loh entah hadis yang kita bahas tadi anak anak katik kawan nama anak yang aduh anak enggak laju kamu bala kau ini ya akhir gak gitu masuk ini seperti itu kalau dia tiga kali nomor kita letersep dia tiga kali tak nyawab berarti sudah apalagi ada sebagian kita ni kan memang dibuatnya centang itu berarti dia lagi tak galah nanti mau eh nanti mau pembahasan nanti kawan-kawan sudah nanti mau kamu apa centang-centang ini biru kau ya lagi orang lagi pening lagi lah buntu banyak masalah nak bertanya bertanya gak salah-salah ustaz boleh nanya lah boleh boleh teng-teng-teng limo akhirnya apa kan kalau kita sms itu chat itu masuk kan tapi kalau kita buka kalau pacar termacul kalau dia sikok gak dijawab ustaz banyak kalau latar buka gak lemah diperiakannya sudah berarti ustaz lagi sibuk ustaz banyak apa ya 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 teman-teman umro malah malah nyawahi ustaz ay ku blokir budak itu kalau mak itu jadi tertidak masuk itu masuk karena zaman mak ini kan ringkas lemak pacar lewat telepon sekali gak ngangkat 15 kali nak ngapu uang ini besar kan ku agak bukan ketemu jarang tiba-tiba 15 kali cerita menjem duit budak ini akhir kemungkinan besar ketika budak ini yang nak dihubungi ini memang dia lagi banyak apa banyak kebutuhan gak angkat gak masalah takut takut pula dia lah tapi ay dia ini ceknya butuh cepat anak juga banyak utang sudah baik sangkau kalau lah ngaji ini baik sangkau kalau belum ngaji kita baik sangkau pula jangan mudah oh ini awal ngaji ngaji di mana aku anak panjang jadi ngaji itu kan ku'an salah kalau ngaji kalau kita ngaji kajian maksudnya seperti itu yang lain kurir antum oh asya Allah apa ada info apa oh terus iya 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 tapi mayal ya ya katanya 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 foto ke kalau dia sudah nyoro gantung kebaik ya kan mayal dia pacat kaki kenapa pacat tepe kan jaman tepe 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 ini sudah aman apalagi kenal gantung kebaik kalau dia ngomong gantung berarti izin itu sudah gantung gantung apa-apa aku pesan gantung 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 iya 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 kaya ustaz capek kalau plemang tanya gitu set apa ustaz ini yang lebih pening anak iya 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 susah yang ini nyoro nah ini bagus ini deket bahasa plemang saya saya anak ini anak itu takut iya 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 belum mana belum dapet anda dapet gimana oh pernah di medsos iya 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 kalau bisa antum bertanya itu kaget lain kali bawa kenian anak punya jemaah di jihad setiap bertanya soibohi soibuslim iya iya macun itu daripada antum iya 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 karena min ajli albasar karena kita minta izin itu untuk gara-gara pandangan berarti kalau dia ngadep ke sana bagus ya tapi kalau yang ngapa kau ke sana kau kendal kau ini ngadep ke sana eh hehehe minta kai namanya eh minta kai tapi kalau antum dapat sampai kana ya antum nomor anda punya katik minta banyak budak ada kalau iya iya yang lain coba lagi terakhir terakhir santri dah pernah nyanyo santri pintar kalau ni kan salut anak santri-santri kalau kami santri memang nanya yang hebat-hebat kalau ni bagus macam ngisi kajian kalau pakai tamat sini tak pakai air baris seperti 10 ikat ngisi adik kak iski nanyo cak nyadul ya iya adik yang ujung nanyo ya jika tidak ada kita cukupkan semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan adab isti'idhan sehingga dengan mengetahui ini kita banyak mendapatkan pundi-pundi pahala ya dari Allah kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih